Hai sahabat Eljon kembali lagi di Indonesia Investment Forum khususnya hari ini membahas tentang properti dan kita lagi bahas tentang Scandinavia Apartment. Nah bicara di segmen pertama kita udah bahas siapa developernya yang 15 tahun mengembangkan properti yang luar biasa banyak ya. Nah hari ini kita mau bahas kali ini tentang lokasinya. Kemudian apa aja nih keunggulan-keunggulan yang ada di lokasi. Ini dari Pak Heneng. Apa pak keunggulan? Kebetulan kita lokasi kan ada di jalan Jenderal Sudirman umur 1. Kalau kita kenal setiap daerah atau setiap kota jalan Jenderal Sudirman kan berarti Prime kan. Nah kebetulan kita dari Transiti Superblock itu kita lokasinya di Jenderal Jenderal Sudirman umur 1. Terus yang kedua memang secara akses kita macam-macam pilihan juga sudah mulai banyak di sana. Mulai dari tahap yang tol. Kalau tol kita cerita kan kita tinggal keluar kalau pun ciran. Kalau pun ciran ya. Nanti kilometernya kilometer 23. Terus nanti bertahap kan sekarang kita lagi akan membuka itu tol dari bandara menuju ke Benteng Betawi. Jadi dari utara kita cerita dari pik mau ke bandara. Terus dari bandara nanti bisa turun di Benteng Betawi. Yaitu lokasinya ada di tempat kita. Dari exit tol ke tempat bapak berapa menit? Paling enggak kalau dari tol kunciran itu sekitar 10 menit. 10 menit? Ya. Terus kalau misalkan tol yang baru itu sudah jadi itu paling enggak itu 6-7 menit. Oke. Itu aksesnya langsung satu pintu. Jadi kalau misalkan kita mau ke bandara. Terus kita misalkan mau cerita ke daerah Jakarta Utara maupun Jakarta Barat. Betul. Itu lokasi si tol itu bisa langsung memungkinkan untuk lebih cepat. Bisa loh. Karena kan biasa orang Indonesia tuh on the way katanya. On the way. 10 menit. Ya. Akses ke tolnya cuma 10 menit. Nah selain itu juga kita yang ketiga memang sekeliling kita tuh juga sudah cukup lengkap. Oke. Mungkin kalau kita cerita Banten khususnya. Kan kita kawasan industri memang secara internasional juga cukup besar. Terus yang kedua ya memang si bandara internasional. Jadi gate pertama kali Indonesia adalah kan bandaran itu kan. Iya. Akses masuknya ya. Terus yang ketiga kita memang secara pertumbuhan ekonomi maupun penduduk. Itu kita mencapai 2 juta lebih untuk di kawasan di satu titik kota Tangerang. Hanya di kota Tangerang 2 juta. Nah selain itu ya kita macam-macam future terhadap infrastruktur kan sekarang lagi dibangun. Ya mungkin satu yang tol tadi. Terus kita juga mungkin udah mulai denger itu ada MRT. Ada plan dekat situ juga. Ada ases dekat situ Pak? Ya. Karena MRT sendiri kan sekarang posisinya kan dari tengah ke bawah ke lebak bulus. Terus akan dikerjakan dari pusat ke arah utara. Habis itu dari tengah menuju ke timur nah nanti baru ke bakat gitu. Oke. Itu yang menjadi salah satu poin juga. Kenapa kita dengan lokasi yang di tempat kita itu menjadi keunggulan gitu. Oke. Untuk keluarga kecil nih Pak walaupun badan saya besar Pak. Saya mau tanya untuk keluarga kecil kan pasti poin 2 hal yang selalu ditanyakan setiap keluarga kecil itu. rumah sakit dan pendidikan. Benar. Sekitar Skandinavia ini adakah akses menuju ke pendidikan? Atau terdekatnya dimana Pak. Iya. Jadi kebetulan di Tang City Superblock sendiri itu berseberangan dengan satu tawasan modern land. itu di posisinya di modern land sendiri ada rumah sakit maya pada. Oh. Terus gak jauh dari sana di jalan MH Tamrin itu kita juga ada rumah sakit satu. ada satu rumah sakit swasta yang cukup bagus di sana. Oke. Nah terus selain itu kalau untuk universitas memang disitu sekolah kayak penabung ada. Oh penabung. Terus UPH juga. Di sana juga. Berita Harapan juga gak jauh dari lokasi kita. Jadi jangan takut untuk pendidikan ataupun kesehatan keluarga kecil. Iya betul. Nah kalau untuk fasilitas sendiri memang karena kita memang di pusat kota. di jalan Jandar Sudirman No.1 nyari semua sih. Kayak misalkan komersil tempat perbelajaran ada. Hmm. Terus mau main golf mungkin. Loop golf juga kita di seberangnya itu langsung golf. Kita punya. Kita dekat sama kita. Oke. Pusat pemerintahan Pak. Pusat pemerintahan juga dekat. Oke. Nah gak jarang juga bahwa teman-teman dari PMS maupun pejabat yang ada di kawasan-kawasan daerah Tengkelang. Itu kita memang ada tempat hunian juga. Oke. Jadi salah satu tempat pilihan hunian buat mereka. Tempat hunian dan mungkin tempat meeting juga udah ada. Karena ada hotel nya juga. Nah kalau dilihat sebetulnya kita punya ballroom no hotel. Grand Ballroom kita sering dipakai. Hmm. Pak Ruby. Jadi dari kita punya no hotel ballroom banyak dipakai untuk akses pemerintahan. Hmm. Jadi pemerintah pusat, pemerintah daerah yang mau buat acara pemerintahan. Itu pakai fasilitas di no hotel. Oke. Nah terakhir ada acara besar itu perkumpulan satu wali kota. Satu Indonesia. Oke. Itu lakukan acaranya di Grand Ballroom nya kita. Wah mantap wali kota kumpul semua disana. Next kalau ada acara sama wali kota kita berdua host. Boleh. 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 Oh iya. Nah bicara TOD ini berapa jauh sih ke stasiun-stasiun mungkin. Eh stasiun. KRL. KRL. BUSWIB. Atau APTB. Iya. Jadi kebetulan di Tang City sendiri nih di dalamnya kita. Kita udah kerjasama bareng sama Trans Jakarta. Trans Jakarta iya. Terus kita juga ada kerjasama dengan DAMRI. Yang itu akses dari Tang City menuju langsung ke Bandara Internasional Stronata. Wih. Langsung itu iya? Langsung. PP. Hmm. Terus kalau, sorry. Kalau Trang Jabodetabek itu bisa langsung akses dari ITC Kuningan menuju ke kita punya lokasi PP. Oh. Jadi keselatan. Dari ITC Kuningan langsung. Iya. ITC Kuningan. Oke. Stasiunnya langsung di. Di dalam. Terminalnya di dalam. Di dalam. Nah kalau TOD itu kebetulan kan berada di lokasinya tuh di Benteng Betawi. Berada di Benteng Betawi. Benteng Betawi. Itu dekat dengan stasiun Tanggrang Kota. Nah kebetulan dari tempat kami menuju ke TOD itu itu kurang lebih sekitar 5-6 menit. Jadi tinggal keluar dari Tang City lurus belok kanan di sebelah kiri jalan. Oke. Jadi sangat dekat sekali. Kalau stasiun keretanya berarti? Tinggal seberangnya dari TOD. Seberang dari itu. Seberang dari itu. Seberang. Seberang. Nah kalau lihat future development dari kota Tanggang ini apa yang nanti dikembangkan? Prospeknya. Prospeknya. Jadi kalau dilihat sebetulnya dari sisi infrastruktur pemerintah pusat sangat jelas bahwa kita nih yang terhadap Soekarno-Hatta pengembangan terhadap runway itu sudah dibangun sampai dengan tahap ketiga. Iya. Dan itu kan okupasional. Dampaknya apa? Dampaknya akan lebih ketidak macetan di dalam penungguan pesawat. Betul. Oh. Nah itu yang sekarang itu kalau kita mau naik take off aja. Tunggu dulu. Tunggu dulu lah. Tunggu ya 15 menit itu. Itu memungkinkan untuk di redang. Nah selain itu, balik lagi pengunjung terhadap si bandara Tano-Sekarno-Hatta, Soekarno-Hatta, itu mungkin akan lebih banyak gitu. Lebih dua kali lipat. Dua kali lipat ya. Karena tadi perluasan dan lain-lain ya. Dan bisa meningkatkan potensi wisatawan ataupun bisnesmen yang hanya transit. Betul. Buat koordinasi sama timnya di Jabodetabek. Dia pergi lagi di Singapura. Seperti Pak Rung B. Herman ya. Iya. Jadi stay di Tanggrang. Stay di Tanggrang. Habis itu kemana lagi? Bener. Bener banget. Karena kalau nanti ke Tang City Mall, itu seringkali ngeliat ada bule-bule. Wow. Bule-bule. Jadi jangan kaget. Jangan kaget. Jangan kaget. Jangan kaget. Liat juga ada D-Trans juga di situ. Iya. Betul. Jadi kita memang fokusin terhadap infrastruktur yang ada di dalamnya kita. Kerjasama bebarengan dengan transportasi umum. Supaya kita tinggal di lokasi kita di Skandinavia. Itu nggak melulu pakai kendaraan pribadi saja. Betul. Jadi lebih hijau juga nanti. Mau ke Tanggrang, mau ke Bandung. Itu kita punya pilihannya. Oke. Jadi cocok juga untuk orang yang mager. Males gerak. Males gerak. Males gerak. Transportasinya udah tersedia semua. Mau kereta, mau shuttle, mau bus. Nah itu bicara tadi kekuatan di kota Tanggrang sendiri yang memang sudah bertumbuh, berkembang dan future developmentnya juga jelas ya. Karena saya lihat memang untuk, apalagi infrastrukturnya ya. Tuh. Makin bagus. Tuh. Khususnya kemarin banjir kena? Aman. Aman ya. Ya. Kanya depan kita langsung danau. Oke. Baru itu ya. Karena di Twitter kan nggak ribut. Gubernur Banten nggak ribut. Gak ribut. Jadi lokasi yang jadi pabong gitu? Iya. Tanggrang. Ya kalau ngomong Tanggrang kan cuma geser dikit dari Jakarta bro. Geser dikit dari Jakarta. Karena kalau Jakarta kan kita bisa lihat udah terlalu crowded. Iya. Mungkin untuk berhuni atau residence atau kita tinggal sama keluarga kecil kita kan pengen yang sedikit lebih sunyi daripada Jakarta. Iya. Dan mungkin sisi udara kan lebih fresh gitu ya. Betul. Oke. Ya kita udah bahas nih ma. Menarik. Nah nanti kan mau masuk Scandinavia bro. Yes mau masuk bro. Nah pasti pada k-pop kenapa namanya Scandinavia. Yes. Apa bangsa viking yang bangun. Hahaha. Tapi tenang Mar. Nanti kita bahas di segmen berikutnya. Oke. Buat sahabat L John. Simak nanti setelah pesan-pesan berikut ini kita akan kembali. Kita akan bahas tentang produknya. Betul. Dan lebih intim lagi. Lebih intim lagi. Kenapa teman-teman atau sahabat L John harus membeli Scandinavia. Tetap bersama kami setelah pesan-pesan berikut ini. Hai udah selesai nonton kan jangan lupa klik tombolnya.